Halo, selamat datang di video Galastis Di video kali ini, aku ingin membuat konten yang membahas tentang Vending Spot yang nama wordnya itu Blok T.E Di video kali ini, sebenarnya Gara-gara banyak penonton Galastis yang komen Bang bahas Blok T.E bang, bang bahas Blok T.E bang Sebenarnya, video tentang Blok T.E itu pernah aku buat Tapi karena kurang menarik dan menurut aku gak terlalu penting Mending kalian nonton videonya Tiffany72 Jadi videonya gak jadi aku upload Itu intinya sebenarnya Udah pernah aku buat sebenarnya Tapi aku gak tayangin karena gak penting juga pendapat aku sebenarnya Cuman ketika aku menonton videonya Tiffany72 Disini aku ingin kasih satu kesimpulan yang mungkin ada kesalahan sih Katanya ini desainnya itu mirip dengan Base Blok dan Blok KC untuk saat ini Punya J.E.W.T.H dan punya Himawan L Tapi yang setahu aku itu Yang paling pertama itu Word Chip CHE APS Bukan punya Base Blok dan lain-lain Base Blok Kemudian di Word E.T.E punya VdenQ Kemudian Blok KC itu mirip-mirip sebenarnya Punya Grimal itu juga mirip-mirip dengan Base Blok Dengan Chip Dengan Blok KC Kemudian kalau yang ada disini Itu gak mirip sama sekali Dengan punya Himawan Atau punya Heiru Intinya beda-beda lah Kalian bisa lihat sendiri lah Udah beda banget Udah gak ada mirip-miripnya sebenarnya Vending Spot yang ada disini Menurut aku lebih mirip ke Vending Spot Yang punya Rei Punya Rei Yoki Kalau kalian ingat Dulu itu ada satu Word yang namanya itu Rei Shop Rei Shop Iya Cuman Word ini udah di non-aktifkan Rei Shop tinggal kenangan Nih disini aku ingin bilang Word Punya Tifani 72 Itu lebih mirip Rei Shop Daripada punya Base Blok dan kawan-kawan Padahal Rei Shop ini itu juga Sebenarnya idenya juga dari Base Blok Tapi Lebih desainnya itu lebih mirip lah Ini dari segi desain Kemudian dari segi Yang satu fan Satu fan Di Rei Shop itu juga bebas Kalian mau jual apa saja bisa Misalnya kalian mau jual disini Display itu bisa Kalian mau jual disini itu tiba-tiba apa Itu bisa Jadi gak ada perutan juga Yang perutan juga Palingan benda-benda seperti ini aja Tapi ini juga mirip Base Blok sih Cuman seingat aku Rei Shop itu Bebas lah Kalian mau jual apapun bisa Kita kembali ke Wordnya Tifani 72 Ownernya Nickname-nya adalah Tifani 72 Kemudian Word ini juga rame banget Tiap hari itu banyak datang Disini kalau aku lihat Honorsnya itu 357 Yesterday itu 463 Ini juga Mengalahkan beberapa Vending Spot yang lainnya Jadi lumayan juga Disini kalau kita baca Yang info Word Disini kalau kita lihat Dibuka pertama kali itu Tanggal 1 Maret 2023 Masih fresh banget Masih baru banget Sehari itu SB 2 kali Dari segi SB-SB-an Ini Cuman 2 kali per hari Katanya sih Kalau Wordnya itu makin gede Makin banyak yang beli spot disini Ya mungkin SBnya akan dinaikkan Per hari Kemudian kalau kita lihat Ini ada link dari Blok IH Blok Bur Blok 2 Linknya itu Bagus sih sebenarnya Disini kalau kita lihat Ini nama Channel Youtube nya itu Tiffany72 TikTok nya Tiffany72 Instagram nya Tiffany72 Ya Kalian bisa Cari tau aja sebenarnya Bang Tutor Road to Raiman Buat Vending Spot Disini kita lanjut lagi Harganya itu Tadi udah aku sebutkan juga Satu fan 5DL Tiga fan itu 14 Lima fan itu 24 Oh iya Ini ada yang pentingnya Di bagian bawah Harganya itu fix Gak bisa ditawar-tawar Kemudian Jual spot itu Dilarang di atas Harga owner Jadi Ini mirip sih Dengan base block Dan lain-lain Kemudian Bayar tax itu Setiap tanggal 1 sampai 15 Setelah bayar Itu remove Jadi harus Bayar Harus Tepat waktu lah Kemudian disini Wajib akses Lock Di owner Blah-blah-blah No refund Kemudian Permanent spot Hangus Kalau kena ban Dan lain-lain No stock sama dengan Denda Ini nih Ini aturan yang Sebenernya Muncul dari siapa ya Aku gak tau sih No stock sama dengan Denda Kayak Kayak di Wordship Base block Ada sih aturan ini Cuman Baru aku sadari Kalau no stock Sama dengan Denda Itu juga Jadi memberatkan Orang sih Sebenernya Baru aku sadari Dulu aku gak Kepikiran Tapi sekarang kepikiran Gara-gara Vending spot aku Ban yang kosong Kemudian disini Kalau kita lihat lagi Owner itu Restock Tergantung isi vending Jangan spam Ke owner Atau admin Spam sama dengan Ignore Barang yang gak bisa Dijual disini Itu adalah Aros dan roulette Ini nih Ini yang membuat Sebenernya aku Bertanya-tanya Ya sih awalnya Kayak penasaran aja Kenapa dilarang itu Aros dan roulette Apakah Tiffany 72 Itu membenci Orang yang player Casino Atau apa Ketika aku Menonton videonya Tiffany 72 Katanya itu Barang yang gak bisa Dijual disini Itu aros dan roulette Karena ya Karena dia mau aja Itu alasannya Mungkin ada alasan Khusus yang gak bisa Dikasih tau Aku gak tau Intinya disini Yang gak bisa dijual Aros dan roulette Aros itu Benda yang Sangat identik Dengan masak-masak Untuk player Casino Kemudian roulette Itu juga Sangat identik Dengan judi Aduh Tapi Sebenernya Disini aku yang Tekankan Aros itu Memang Barang yang Sangat berguna Untuk Orang yang gak Punya Ances Sebenernya Kalau kalian Makan aros Kemudian kalian Mukul-mukul Itu bisa dapat Gems lebih banyak Kemudian Roulette Itu sebenernya Harga roulette Itu kan 10 atau 11 per WL Sebenernya Kalau kalian Beli roulette Kalian ngebrick Bisa dapat Seed Seednya Bisa dijual Atau kalian bisa Buat Benda lain Selain roulette Banyak kok Item lain Yang setelah Roulette Seed itu Bisa jadi Satu per WL Sebenernya Aros dan roulette Menurut aku Dua item Yang The best Mungkin Salah satu Yang the best Untuk dijual Defending spot Profitnya itu Gila-gilaan Dan karena Player casino Itu kaya-kaya Jadi mereka itu Sekali borong Ya Banyak-banyak Jadi sebenernya Kalau dilarang Aros dan roulette Target Target dari world ini Sebenernya siapa ya Aku gak tau sih Cuman ya Kalau kalian mau Beli disini ya Kalian harus ikuti Semua aturannya ada Yellow sama dengan Udah sold Kemudian Kalau mau jual Ada tax 30% Spot baru dijual Oke Nih disini Langsung Pindah ya Sebenernya Ini baru Dikasih sih Kemarin-kemarin Kayaknya gak ada Portal ini Portal yang Tandatanya Kalau kita masuk Itu bisa tiba-tiba Muncul dimana Tiba-tiba Kaget Eh kok Kesini Jadi Enak lah Kalau kalian punya Spot yang jauh-jauh Nanti dikasih Kayak Portal-portal Jadi yang spot-spot Kayak gini nih Masih ada guna Masih kira-kira Ada yang beli lah Walaupun Entah siapa yang beli Oh iya Disini Seingat aku Ada aturan Yang bilang Kalau kalian udah Beli disini Beli satu spot Itu gak bisa Pindah-pindah Itu aturannya Mana ya Aturannya Aturan Oh Nih 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 Yang no refund Dan no change Spot Pilih yang benar Posisinya Seingat aku Itu aturan Yang gak bisa Pindah-pindah Mungkin bisa Berubah sih Aturannya Aku gak tau juga Spot yang Paling bagus Disini itu Spot yang Spot yang Mana ya Kayaknya udah penuh Si word yang ada Disini Spot yang mana Yang paling bagus Kalian harus Nonton videonya Tiffany 72 Pas dia gajian Si Sebenernya aku Sudah sering Banget bilang Kalau kalian Mau cari tau Tentang profitnya Berapa Barang apa Yang paling profit Kira-kira Bisa profit Atau tidak Apakah word ini Rame atau tidak Kalian harus Nonton videonya Yang live streaming Yang Gajian lah Intinya kalian Nonton replay Atau kalian Nonton Past live Itu Sangat aku Sarankan Kalian cek video Tiffany 72 Ketika aku Membuat video ini Sebenernya Tidak ada Tujuan Cuman Mempromosikan Word ini Dan Tidak dibayar Galastis Lagian Aku juga Untuk konten Oke lah Cuman aku Masih bingung Sampai detik Ini Kenapa Penonton Galastis Pengen Nonton Video Galastis Yang membahas Blog TE Apakah Penonton Galastis Punya Spot disini Apakah Apakah Ya Kalau kalian Sudah punya Spot disini Mau buat Word itu Lebih rame Atau tidak Sebenernya Tanpa aku Membuat video ini Wordnya itu Udah rame Tiffany 72 Itu udah Terkenal Word yang Dia buat Itu Mau Tentang Tiffany Quest Mau Tentang Bui Pastel Tapi Tak ada E nya Mau Yang Ekto Semuanya itu Udah rame Jadi Youtuber yang Ini memang Ajaib Mungkin Karena dia Itu Cewek Juga Jadi Kapan lagi Kalian Kau kalian Adalah Fans Kalau kalian Adalah Fans Dari Youtuber Tiffany 72 Sangat Aku saranin Kalian Beli Vending Support Ada disini Karena Secara Tidak Langsung Kalian Juga Membantu Dia Lebih Sepat Kaya Kapan Lagi Kalian Bisa Membantu Youtuber Yang Kalian Favorit Kalau Ada Yang Kurang Dari Video Ini Kalian Bisa Tambahin Di Komen Mungkin Sekian Untuk Video Kali Ini Makasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Share Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Bye Bye